selamat malam kembali lagi di channel ledfishing yoh yang sudah terkenal seanteru nusantara yoh yang subcribe nya tumba semakin menambah kali ini kita akan nge-trip di pelabuhan gresik yoh tempatnya kita akan mencuri atau mencuri mencuri tangkap menangkap ikan babon-babon ya kemarin yang sempat boncos-boncos itu apakah hari ini akan mengalami keberuntungan atau kesialan lagi kita wawancara sama mas cakra ini selamat malam dolur mancing kali ini kembali lagi di episode keboncosan PAEK part 3 dolur mancing nah kali ini saya menyiapkan joran baru dolur mancing yaitu Green Hill ini ukuran 24 dolur mancing kalau nggak salah ya senarnya dari PE Relic Nusantara terus untuk leadernya juga Relic Nusantara terus kailnya dari Stella dolur mancing ukuran 12 nah kali ini kemarin kita diprank dolur mancing sempat di upload kita tidak akan terkena kita prank lagi dolur mancing ya sebenarnya yang penting itu dapat atau enggak ya dolur mancing ya pemula itu perlu diprank ya dolur mancing karena apa ya pemula itu kalau nggak diprank nggak pintar-pintar ya selama ini saya selalu ngepur ya biar biar merasa pede dulu ya seniori mesti ngalah sih ya dolur mancing maaf saya selak kita lihat saja nanti dolur mancing ya siapa yang akan memenangkan pertarungan ini malam ini ya ya kita akan melihat apakah juga ke akan amis doran ini dolur mancing kita saksikan ini pertarungan harga diri di liga cukil ke-4 ketiga ya jadi saya pernah menang belum berharga senior belum pernah menang dolur mancing aduh di dunia mancing itu biasanya itu kalau pasangannya pemula itu biasanya senior itu masih kalah tapi sesama senior was kita akan merajai telur berarti gimana nih loh tetap di darat kita masih temen ya nanti di dolur mancing alasannya kalau kalah itu mesti saya tuh nyiapin kamera dan lain-lain dolur mancing itu klasik dolur mancing Oke lor dolur mancing saatir nusantara dari Sabang sampai Meroke dari Pulau Miasan sampai Pulau Roti salam latihan mantul nah malam ini malam minggu ya biasa Hai kalau masih pacaran pacaran kita sudah berkeluarga semua jadi kita acaranya ngetrip kita habiskan malam minggu nanti di laut kita mau berburu baramudi ini kita masih nak nunggu jemputan ya Hai Kapten Anto saksikan keseruannya di patiga Liga cokil semoga keberuntungan bersama kita apapun hasilnya sing-pating bahagia Oke selamat tinggal mantul 321 go yo berangkat yoh Hai kita Sekarang mau berangkat ya, berangkat ya, berangkat. Ini kita lakukan sedikit bincang-bincang mengenai strategi-strategi apa saja ya, yang perlu disiapkan untuk ya keberuntungan. Keberuntungan saja itu enggak bisa itu ya, datang begitu saja. Meskipun keberuntungan itu harus punya taktik atau strategi yang harus kita atur dulu, seperti permainan sepak bola, seperti itu ya. Oke, langsung saja ini. Selamat malam. Selamat malam, Pak. Gimana, Pak? Ini untuk yang keberapa kalinya? Ini yang kedua kalinya di Dermagatelok Lamong ini. Dermagatelok Lamong ya, kita ya. Ya, ini banyak, ya namanya kapal-kapal besar ya. Iya, awas hati-hati. Pasti nanti ini kapal-kapal yang kerem, bahasa cowok. Ya, kita lanjut untuk strategi malam ini. Apa yang perlu disiapkan? Yang dipersiapkan pertama-tama adalah mental, kopi, umpan, berdoa, dan keyakinan untuk tidak mabuk laut ya, guys. Kembali lagi ke mabuk laut, guys. Kita pernah mengalami pengalaman buruk ya, guys. Mungkin ya jam terbang kita kurang... Benar. Kurang mewadah ya dengan senior-senior kita yang lebih tinggi. Kita masih anak baru, guys. Macing di laut. Kemarin kita ampun lah. Mabuk laut sampai ampun-ampun lah. Soalnya kita biasanya sih tambahan ya. Untuk mengenal satwater itu kita baru pemula. Jadi ya perlu butuh waktu dan butuh tenaga ya. Untuk kita bisa mengimbangi yang senior-senior. Lihat, guys. Jadi kita sekarang sedang melewati kapal yang sandar. Wah, bisa dilihat. Ini sangat besar-besar sekali. Para pejuang pencari nafkah. Ya ini ya bukan cerita-cerita legenda yang itu di Indonesia ya. Bukan cerita yang maling kundang atau maling jeruan atau maling beha ya. Ini benar-benar kapal tradisi Indonesia yang terbuat dari kayu. Kayunya pun kayu-kayu gak sembarangan ya. Karya-karya Indonesia. Nah, guys. Kapal udah mulai sandar. Doakan kita selamat sampai sepot. Oke, nanti kita akan sambung lagi, guys. See you, bro. Salam latvising dengan Youtube barunya. Podcast. Podcast. Pod. Orang tidak terkenal. Oke, dulur mancing. Kita berangkat otw. Nah, ini para militan-militan. Para keleng-keleng yang berangkat mancing. Tanpa pemberitahuan. Itu ya, kampret ya ini. Militan. Oke. Era setia satu. Era setia satu. Terus itu apa itu? KM apa itu? Macem-macem namanya ya. Nah, ini. Terbuat dari kayu. Nah, ini anugerah bahari. Sebelah kiri. Nah, sebelah kanan kita ada apa ini? Wow, tidak ada namanya ini ya. Nah, ini. Suasana malam hari. Di pelabuhan Gersik. Kita lihat. Kondisi lautnya flat. Persahabat. Nah, ini dia. Oke, guys. Nah, sebelah kiri-kanan. Perahu-perahu. Dari kayu. Oke, berjalanan muncul-muncul sempat. Kurang lebih. Sengaja beliau telur ya. Ini keluar dari port. Ini. Mister Antok. Mister Antok. Nah, sebelah kiri. Itu bongkar muat kayu ya. Kayu gelondongan. Nah, itu di sana itu. Terus. Itu biasanya bongkar muat batu bara ya. Batu bara atau pupuk. Luar biasa. Perekonomian berjalan dengan lancar. Kita lihat. Itu takbut. penarik tongkang. Nah, ada. Partir ada empat itu ya. Nah. Nenek moyangku seorang berlaut. Eh, nyanyi, boy. Nenek moyangku, boy. Nyanyi, boy. Kapal, boy. Nenek moyangku seorang berlaut. Tak benarlah mencari rejeki. Masa ngomong, boy. Aku yora pahal, pak. Itu lagunya waktu. Kita kan bocah-bocah milenial atau generasi micin ya. Yang penting itu sekarang ya tiktok lah. Iya, tiktok. Nah, mungkin anak milenial yang masih ingat lagu itu. Itu apa? Isu-isu jangan asem itu loh. Apa kan? Isu-isu jangan asem ya. Isu-isu jangan asem ayo semarmen demayu demok silet. Kudikan ayo ken. Kendang jebol ayo bol. Bole piti. Keleran ayo ran. Rante kapal ayo. Palang merah. Indonesia. Itu lagu-lagu. Nah, ini. Kalau kita melihat lagu lama tapi anak milenial masih hafal ya. Itu soalnya bukan lagunya saja. Yang membuat gembira. Tapi suasanya dulu itu memang menggambarkan. Iya, kekembiraan. Oke, itu loh. Meskipun tidak ada duit. Iya. Apa yang penting itu kumpul. Ini senang biar. Iya, senang. Gak kaya RSAG. Kumpul tapi apa. Iya. Sekarang itu yang namanya gadget itu sudah merajalela. Iya. Jadi kebersamaan, solidaritas, sosial itu dihilangkan semua. Hilang ya. Jadi ya apa sih? Ya butuh lah gadget. Tapi ya kalau untuk berkumpul dengan teman atau apa ya. Coba kita keegoisan kita itu disingkirkan sedih. Ngopi, ngopi, ngopi. Sambil bercerita ngopi Mas Dhani. Iya. Oke, Mas Chakra. Strategi apa yang akan nanti dipakai selain tadi sudah disebutkan? Strategi sering tarik, sering dapat. Sering lempar ya? Iya, iya. Sering lempar, sering dapat. Iya. SLSD. Sering lempar, sering dapat. Oke, dulur mancing. Iya. Ini kopi apa Mas Dhani? Ini kita bungkus dari warung kopi ya. Kita nggak lebut neren soalnya kita nggak bayar endorse juga ya. Percuma juga. Yang penting kopi. Nggak kopi hitam. Soalnya teman kita ada yang nggak suka kopi hitam dan nanti perutnya terkontaminasi. Nanti kita ya kopi pote lah. Saya nak makan kopi di perahu. Iya. Awas kutah guys. Wih. Lantap ya guys. Ini iya. Kopi itu bikin hidup tambah hidup ya. Benar. Kopi itu yang filosofi kopi ya. Kopi itu pahit. Seperti perasaan. Iya. Kopi itu hitam seperti malam hari ini. Iya. Tapi di balik kopi yang pahit itu pasti ada rasa manisnya. Manisnya itu apa? Kebersamaan kita guys. Jadi. Oke. 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 Sudah. 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 Oke. Ini persiapan. Kita mau lempar lego jangkar di spot pertama. Iya pak. Iya. Oke. Siap ya. Kapten Nanto mulai anu. Kak boleh. Kalau mancing cokil malam hari disanakan lampu jangan menyorot ke bawah dulur. Ikannya lari nanti ya. Oke. Saksikan keseruannya. Salam latbising. Mantul. Mantul. Ya selamat malam guys. Dulur mancing. Sekarang posisi di spot pertama ya. Belum ada tanda-tanda ya. Tanda-tanda ya. Kentul-kentul. Tapi kalau yang haup bles. Jam setengah sebelas guys kita pindah posisi kedua. Cari spot yang yorodok haup lah. Info kapten Nanto air murup. Airnya itu menyala guys. Jadi terlalu bening ya. Jadi iwak-iwak itu podo ntolek ngon padangan. Jadi kita cari spot yang agak remang-remang ya kayak warung. Ya lumayan lah. Nyemil sambil mancing ya guys. Biasanya itu masih lumayan seli hutan kayaknya. Ngorok. Putus dapat. Ya itu info-nya ya. Info-nya. Itu paling apa itu ikan-apa? Info-nya sih ditarik ikan. Yang enggak tahu diputus ikan kempus ya. Nyanyapop. Ya guys. Ini lokasi kedua. Kita sambung lagi ya guys. Salam latbising. Tetap semangat. Dan doakan selalu agar dapat. Salam latbising. Wilmar ini kita berada di belakang pabrik minyak goreng terbesar di Gresik. Ibu-ibu untuk yang suka goreng-goreng itilah pabriknya. Ya. Pabrik Wilmar. Oke. Kita menuju lokasi kedua. Siapa yang akan mendapatkan gelar dan siapa yang mendapatkan cemoon. Kita saksikan keseruannya tetap dilihat pising ya. Selalu. Ini kalau tidak orang-orang penting tidak boleh masuk guys. Ini hanya orang-orang yang penting dan mempunyai izin khusus. Jadi, orang-orang yang terpilih ya. Berkabut ya guys. Ini bukan kabut. Ini debu dari hasil olahan-olahan pabrik. Di lokasi kedua ini apa yang perlu disiapkan? Soalnya tadi kan targetnya, oh target, strategi yang di tempat pertama tidak mendapatkan hasil. Apa yang disiapkan adalah berdoa, terutama agar kita mendapatkan ikan. Feeling saya 50 persen ini tempat kedua. Nanti kita lihat. Kita lihat keseruannya. Apa yang diomongkan itu omong kosong atau hanya omong belakang. Oke. Yowes. Ngunaik guys. Kak suih-suih. Ayo nang di celup no. Ayo nang diangkat. Salam tul tul selup. Sepi. Sepi guys, sepi-sepi. Wajah-wajah lelah ya? Belum, belum, belum baik. Kaptennya lagi makan kayaknya. Baikah? Mantul. Ini Mas Chakra lagi, strike guys. Mantap banget. Aduh guys. Lihat guys. Apa guys? Apa yang terjadi? Iya, ternyata guys. Bandang seribu bandang. Bandang seribu bandang. Aduh guys. Apa yang didapat dia guys? Ternyata ranting-ranting patah. Aduh diri lah guys. Menyelamatkan rangkaian guys. Ternyata masih aman. Ternyata di sini banyak ranjau ya guys. Kita akan mengirim ranjau itu ke orang sebelah guys. Lihat ini guys. Baik. Apa yang dikirim ke Pak Enna guys? Ya kita sabotage aja. Oke lanjut. Oke lanjut guys. Masih sepi guys. Belum ada yang haup. Oke guys. Ini kita akan mengotopsi ya. Mengotopsi udang tadi. Ini sempat kalau kita fishing. Ikan baramudi. Dia itu akan. Kalau ada apa? Predator. Dia akan gelisah. Petik-petik ya. Tapi ini tadi meletik-petiknya beda ya. Jadi setelah kita angkat ternyata. Dari lihat bentuk otopsi. Dia digigit dari samping. Nah terus dia apa ya? Dia kayak dianu ya. Dimangsa dengan ganas. Jadi satu-satu. Kakinya hilang. Terus ini. Sebagian tubuhnya hilang. Ini kesimpulannya kita. Ini dimakan oleh kempus. Ikan kempus atau nyonyapap. Jadi seperti ini. Beda kalau di Pak Umpan. Nah ini lagi. Iya toh. Dia gigi. Giginya kelihatan. Bentuk giginya ini ya. Seperti ini. Bentuk giginya kelihatan. Jadi. Nah ini. Gigi-giginya tajam ya. Karena dia kempus itu. Atau nyonyapap itu. Giginya kan dua di depan gini ya. Nah ya ini. Bentuknya seperti ini. Berarti kurang lebih segini. Nah segini lebarnya. Ini cukup lumayan gede nih. Nah makannya seperti ini. Kesimpulannya. Di sepot yang tiang itu ada. Itu. Ikan. Buntal. Buntal. Kempus. Kalau di sepong-buntal nyonyapap. Jadi kita harus pindah spotnya. Ya maksudnya pindah lokasi. Jadi. Kita ambil yang sebelah ini ya. Ini kalau kita kembali ke situ lagi. Nanti akan. Dimakan lagi sama kempus. Atau ikan buntal. Ini. Ini kelihatan ya. Seperti zombie. Ya seperti zombie. Nah ini. Nah ini kan bentuk gigi ya. Mas Jani ya. Kelihatan bentuk giginya ini. Nah dia menggigitnya itu berarti dua kali penggigitan. Satu dua. Yang ini. Ini pampir. Digigit dari samping. Oke guys. Dipartikan sudah meninggal pak. Ya sudah meninggal. Dia terkontaminasi oleh virus. Ikan buntal. Kita pindah. Spot yang itu ya. Jadi pak EKN ini adalah. KM. Kempus Mania. Lanjut guys. Kempus Mania ya. Oke. Ini. Berbagi pengalaman. Tanda-tanda digigit ikan kempus. Oke guys. Kita lanjutkan videonya ya nanti ya. Kita pindah spot oke. Mantul. Bawah. 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 Ya guys. Ini. Loh. Bawah warna hijau guys. Ah. Ya kan. Kita harus. Pindah. Ke lokasi yang airnya tidak. Berwarna. Nah ini masih berwarna guys. Ini namanya. Airemorob. Lepasah Jawa ya. Ini. Bisa terjadi karena fenomena alam dan. Karena kelakuan. Musuh dari. Tuan Kreb. Yaitu. Pelangton. Pelangtonnya naik semua ini guys. Ya. Warnanya hijau guys. Nah ini sudah. Kalau terkena cahaya dia mantul guys. Apakah ini tanda fenomena alam. Oke guys. Ini kita menuju lokasi ketiga. Spot satu dan dua. Semuanya boncos guys. Semoga di spot ketiga kita ngeroncot. Oke. Kita saksikan keseruannya. Salam netwising. Mantul. Selamat pagi. Dolor mancing seantero Nusantara. Pagi ini jam. Lima subuh ya. Ini. Kita sudah berada di spot yang keempat. Atau kelima ya. Kita berpindah-pindah. Hasilnya tetap memprihatinkan ya. Tetap memprihatinkan ya. Teman kita dapat satu. Tapi ikan kerabu ya. Kerabu kokok. Kerabu kokok. Yang. Dalam. Pertarungan kali ini kan. Apa Pak Ibu Pak. Gak masuk hitungan. Gak masuk hitungan Pak. Kita mencari cokil. Cokil. Cokil ya. Tapi yang dapat kerabu ya. Bonus lah ya. Gak masuk hitungan. Bersama hitungan. Pagi yang cerah guys. Di hari Minggu. Cocok untuk. Jalan-jalan ini ya. Yes. Tetap. Jangan lupa ya guys ya. Nah ngoleh guys. Lihat. Wah ngomalik. Gak harap-harap guys ya. Nah. Oke guys. Gak oleh. Budang yang pacar guys. Apapun terjadi. Ini cepat ke kelawar ini ya. Loh. Itu ada banyak kelawar ini. Ini bungkar muat batu bara. Tidak pindah Rono Pak. Tidak pindah ya. Pindah ya. Pindah ya. Iya. Kita mencoba keberuntungan gue loh. Oke guys. Dari malam sampai hari ini. Pagi ini. Kita belum mendapatkan. Ojo minggir-minggir cerut. Eh. Ojo minggir-minggir apa? Munggu praunnya miring. Mora. Oke. Kita. Lanjutkan mancingnya guys. Selamat pagi. Guys. Jadi semalam itu. Sampai. Pagi ini. Kita tidak mendapatkan. Hasil sama sekali. Kita boncos berjamaah guys. Tapi ada sesuatu yang menarik guys. Kita semalam melakukan penelitian. Terhadap. Para pemangsa-pemangsa. Lihat guys. Nah ini. Ini. Korban. Dari pemangsa-pemangsa. Mas Dhani silahkan Mas Dhani. Tolong. Hasil investigasi kita. Bisa diinfokan. Ini korban yang pertama ya. Namanya siapa itu? Si udang yang sudah meninggal. Kita olah TKP tidak menemukan. Identitas yang lengkap. Tapi KTP tidak ada. Sudah hilang. Ini. Dilihat dari pembunuhan. Malam hari ini tuh. Sejenis ikan-ikan pemakan-pemakan. Gaging ya. Soalnya kenapa pemakan gaging yang. Yang hilang cuma. Sisi. Di bawah leher. Sama di pantat ya. Ini mungkin juga bisa jadi Mas ini. Ekor itu. Nah ini penting ini. Ini ekor apa pantat? Ini pantat. Eh Bu. Ini bisa jadi. Bisa jadi humus sapien. Ini pantat ya di sini ya. Iya ini pantat Mas. Soalnya. Ini identifikasinya ini. Seorang yang mempunyai libido yang sangat tinggi. Kenapa bisa disebut libido yang sangat tinggi. Yang diserang pantat. Oh. Berarti pelakunya libidonya tinggi. Libido tinggi dan mungkin homoseksual juga. Nah ini nih nih. Ada lagi nih temennya. Yang kedua guys. Perban yang kedua. Identitas kita cari tidak ada. Wajarnya. Tidak menemukan. Apalagi ini lebih sadis dari yang pertama guys. Kepala langsung jepang. Seperti eksekusi ya. Mungkin ini. Udang ini melakukan kesalahan yang sangat fatal. Jadi hukumannya sangat mengerikan. Iya mengerikan. Antara dua ini. Kita menemukan perbedaan. Oke. Dimana yang satu warnanya agak merah. Karena ini dilakukan pembunuhan secara langsung. Dibasari dengan kebencian. Dibasari dengan kebencian. Ini mungkin terjadi perselingkuhan di sini. Oh. Menarik sekali. Terjadi perselingkuhan. Apakah mereka ini sebenarnya bersuami istri? Tidak. Coba. Kenapa kok bisa tidak? Karena yang ini dari jenis. Undang yang. Dibasari. Dan ini dibalik rempe ya. Berarti mereka tidak kenal satu sama lain. Tapi pembunuhnya mereka ini. Bisa jadi satu geng atau satu kelompok. Kelompok. Jadi ini nanti mau digoreng atau dikrispi? Kita ini tetap kita. Apa itu? Urus secara protokol. Mungkin ini kita. Tarikan identifikasi keluarganya. Kita hubungi keluarganya. Ada yang mengenalinya atau tidak. Kalau tidak ya kita kremasi langsung ya. Ya sekian identifikasi malam hari ini. Sampai pagi. Duma kita tidak dapat apa-apa ya. Yang penting itu bahagia guys. Dalam dunia mancing itu. Tidak perlu kita upload yang dapat. Upload yang itu. Yang penting kelukesah seorang-seorang pemancing itu. Ya kita ceritakan di sini. Ya mungkin apa itu. Channel-channelnya ini. Tidak bermanfaat bagi angler-angler yang lain. Ya mongko tidak ditonton. Ya tidak mongko. Yang penting kita itu menceritakan apa adanya. Tidak ada yang ditutup-tutupi. Tidak ada mengedit. Ya inilah. Jadi guys. Kali ini kita akan Perubah menjadi let's eat. Karena mancing kita bocos. Kita akan menge-vlog Soto terenak di Gerosek guys. Kita berburu dulu. Kita berburu. Kita berburu. Kita berburu makanan. Muka media. Nanti kita kesana guys. Kita akan vlog. Tunggu keseruannya. Let's eat. Matul. Oke. Kita lanjut. Kita lanjut untuk Nge-share Makan Atau sarapan pagi ini ya. Ya udah. Salam let's eat and let's fishing. Ke arahmu. Matul. Matul. Sampai jumpa. 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 Terima kasih telah menonton!